Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di Irfan Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai layouting. Jadi ini bagian pertama, bagian kedua, ketiga, keempat, dan kelima kita akan buat portfolio-nya. Jadi ini background-nya main lagi, terus ini agak sedikit beda warnanya. Terus kita akan masukkan gambar, gambarnya ini bisa diambil dari internet. Ada judul, ada konten, sama kayak yang ini ya, ada judul, ada konten. Cuman sekarang kita bisa masukkan gambar, kemudian read-nya itu ada tiga kolom. Oke, lanjut kita buat dulu section-nya. Ini bagian Portfolio-nya. Portfolio-nya. Oke, kemudian kita bikin suba box. Jadi portfolio box. Nah, disini baru ada konten. Habis itu, kita bikin sebuah warper. Warper. Nah, disini baru item-nya. Portfolio item. Saya siapkan dulu image-nya. Jadi ada tiga image yang saya gunakan. image-nya yang pertama itu August Lab. Putri-nya sama satu lagi HTML ya. Oke. Jadi item, kita masukkan image. image-nya tadi ya. Image. Oke. Yang pertama. Ini boleh ditulis alternatif. Seram gitu ya. Habis image ada judulnya. Create. H2 ya. Kemudian. 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 Keseinnya. Panjaran. Panjaran. Panjaran ya. Ya. Sekiranya aja ya. Oke. Kita masukkan sampai item. Ini ya. Satu. Dua. Ada dua. Ada tiga ya. Tiga. Ganti. Ini. Ini. Satu lagi ada. Sekarang kita tinggal desain layout menggunakan CSS nya disini ya kali oke yang pertama pas portfolio fake selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati portfolio box kemudian selamat menikmati 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 terus ininya judulnya kita gedein H2 ya kontesnya gedein aja kontennya gede juga oke udah jadi bagian kelima terima kasih atas perhatiannya selamat mencoba selamat mencoba